Intro Salam sehat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena TV dimanapun Anda berada Ini adalah sebuah channel Youtube dimana kami teman-teman dari perkumpulan penulis Indonesia Satu Pena Mempersembahkan dialog atau obrolan santai dengan cara penulis hebat Dengan sastrawan juga dan juga dengan para kreator Kita mau mengenal sosoknya lebih dekat dengan pemikiran-pemikiran kreatifnya Serta proses mereka dalam berkarya atau juga perjalanan hidupnya yang menarik Yang membentuk mereka hingga seperti saat ini Dan pada episode kali ini senang sekali ini kita akan mengobrol Kita nyebutnya apa ya barangkali woman behind the scene kali ya Seorang wanita yang berada di balik layar Barangkali tidak pernah nampak di permukaan atau jarang nampak di permukaan Tetapi ternyata perannya begitu besar dalam menghasilkan sebuah karya di atas pentas Dengan ide, dengan gagasannya dan juga dengan pemikirannya Ada tokoh yang luar biasa hebat di sini siapakah Abang John? Terima kasih Amel Ya dia adalah seorang perempuan Perempuan hebat Jarang-jarang tamu kita sebenarnya perempuan Biasanya laki-laki Dan ini adalah perempuan Ada beberapa perempuan dan semuanya hebat Amel menyebutkan Beliau adalah Behind the scene Tetapi saya mungkin lebih spesifik ya Beliau adalah Di balik pria yang sukses ada perempuan hebat Nah pria suksesnya itu adalah Remy Silado Kita kenal Pak Remy Silado Dan kita mewawancarai istrinya Ini adalah perempuan yang hebat di belakang Remy Silado Kita temui saja Mbak Emy ya Saya memanggil Mbak Emy Selamat malam Pak Emy Selamat malam Apa kabar Mbak Emy? Ya baik-baik saja Mbak Emy ini namanya Emy ya Padahal Bukan ya tadi kita ngobrol-ngobrol namanya Ada Maria Louis Maria Louis ya Iya Bacanya betul ya Mbak Emy? Maria Louis Maria Louis Iya betul Itu nama Nama Baptis Iya Nama Baptis saya Boleh tahu nama Sebelum di Baptis Apa nama Apa namanya itu? Nama benar atau nama apa? Saya gak ngerti Kalau dalam tradisi Katolik itu apa namanya? Nama lahir kan ya? Iya nama lahir ya Emy Emy Dengan nama fam dari ayah saya Papulele Oh begitu Itu dari nama Maluku atau nama apa? Menado Sangir kan Oh menado Ya menado Itu apa namanya Menurut informasi sih Mbak Emy Orang Belanda atau bagaimana keturunan Belanda Bagaimana garis keturunannya Mbak Emy? Ya jadi Maminya itu Belanda Papi Menado Mami itu Belanda atau keturunan Belanda? Opa itu tentara Kenil Tentara Kenil Yang bertugas di Indonesia Waktu zaman kerjajahan Nah Mami Mami orang Belanda asli berarti Ya Yang lahir di Belanda Lahir di Semarang Enggak Mami Mami dari Mbak Emy Iya Lahirnya di Semarang Oh lahir di Semarang Berarti Lahir di Indonesia ya Di Indonesia Bagaimana Ceritanya itu Mbak Emy Bisa Menjadi penulis Penulis terjemahan ya Mbak Emy Ya Ya Sebetulnya Saya sering Bukan penulis sendiri ya Maksud saya sampai Menghasilkan suatu buku Tetapi Saya Membantu Suami saya Pada waktu dia Membuat novel Atau membuat artikel Majalah Atau di koran Atau apa Jadi saya bantu dia Dengan Kerjemahan Jadi kadang-kadang ada Kata-kata Dalam bahasa Belanda Ataupun bahasa Inggris Yang Kita sering Sukar ini ya Pikiran Ini tolong kamu Terjemahkan Jadi Seperti waktu dia Menulis Encyklopedi musik Saya banyak Membantu Di sana Untuk Terjemahannya Begitu Nah Terakhir Itu Dua tahun lalu Saya Diminta Seorang teman Penyair Dari Bandung Katarina Ahmad Untuk Menterjemahkan Puisinya 100 puisi Kedalam Bahasa Belanda Jadi Asalnya Bahasa Indonesia ya Ya Jadi Tadinya Saya Ini ya Agak Bisa atau enggak Karena Saya memang Dari kecil Bahasa sehari-hari Memang Bahasa Belanda ya Nah Puisi itu Bukan Bukan bahasa Biasa Dia Memakai Bahasa Sastra Nah Terjemahannya Memang Agak Susah Jadi Ini Puji coba Saya Ini Untuk Buku ini Yang sudah Terbit oleh Kramedia Jadi Mudah-mudahan Saya Tidak Membuat Kesalahan Di sana Karena Bahasa sehari-hari Dengan Bahasa Sastra Itu Lain ya Begitu Ini Kayaknya kita Perlu Mundur Lagi Kebelakang ya Tentang Kemampuan Bahasa Belanda Jadi Dari kecil Mbak Emi Memang Berbahasa Belanda Di rumah Iya Bahasa sehari-hari Belanda Tapi Saya Tidak Pernah Sekolah Belanda Jadi Sekolah Belanda Itu Waktu Saya Masih TK Itu Rebell School Itu Memang Saya Jalani Tapi Setelah Itu kan Indonesia Merdeka Jadi Tidak Adalah Di Sekolah Belanda Jadi Saya Tidak Mempelajari Di Sekolah Jadi Hanya Bahasa Sehari-hari Di rumah Ntar dulu nih Mbak Emi Mbak Emi Ngomong setelah Indonesia Merdeka Nggak ada lagi Bahasa Belanda Emang Mbak Emi Lahirnya Belum Kemerdekaan Apa Gimana Enggak Saya Lahir Tahun 50 Oh 50 Masih Katan Buda Ini Kau Untuk 50 Ya Untuk 70 Ya 72 Ya Dekat-dekat Kita Beda 10 tahun Nanti Jadi Mbak Emi Belajar Bahasa Belanda Dari rumah Bahasa Belanda Ya Nah Saya tidak Mengerti Bahasa Belanda Sama sekali Apakah Bahasa Belanda Itu Seperti Bahasa Indonesia Bahasa Formalnya Dengan Bahasa Sehari-hari Itu Jauh Beda Apakah Jauh Beda Jadi Jadi Kebetulan Mami Kawin Dengan Orang Indonesia Dia Adik-adiknya Mereka 13 Bersaudara Adik-adiknya Itu Semua Waktu Trikora Itu kan Belanda Diusir Ya Untuk Dari Indonesia Jadi Mereka Semua pulang Ke Belanda Kecuali Mami Karena Mami Kawin Dengan Orang Indonesia Jadi Semua Saudara Saudara-saudara Kita Semua Masih Ada Di Belanda Nah Setiap Tua tahun Sekali Tidak-saudara Saya Selalu Kesana Nah Jadi Begini Bahasa Belanda Ini Kalau Di Indonesia Itu Mereka Sebut Bahasa Belanda Indo Bahasa Belanda Jadi Saya Kalau Kesana Mereka Suka Menertawakan Saya Jadi Karena Bahasa Disana Itu Ada Yang Namanya ABN ABN Itu Singkatan Dari Alchemena Besar Nederland Nah Itu Kalau Jawa Itu Promo India Ya Jadi Bahasa Halus Bahasa Sofan Nah Selama Ini Kita Saya Di Indonesia Bicara Bahasa Indo Jadi Ini Ini Saya Kasih Contoh Satu Saja Kata Unstill Ya Unstill Itu Kalau Di Indonesia Ini Artinya Kemayu Kemayu Apa ya Bahasa Jawa Kemayu Ya Indonesia Apa Kempil Ya Atau Apa Ya Semacam itu Ya Kemayu Jadi Waktu Saya Ngomong Itu Unstill Itu Di Belanda Mereka Ketawa Oh Itu Memang Bahasa Indo Bahasa Resminya Itu Unsteller Oh Ya Itulah Jadi Ada Beda Jadi Seperti Kita Memberi Sesuatu Pada Orang Orang Itu akan Menjawab Kalau Di Indonesia Cangkir Gitu Ya Di Belanda Dengan Bahasa ABN Mereka Jawabnya Kera Sedang Nah Baik Jadi Setiap Tadi Saya Ketan Saya Belajar Belajar Bahasa ABN Itu Begitu Jadi Kita Kurus Bahasa Belanda Dulu Nih Ami Amel Tapi Tante Tante Aku Penasaran Belanda Itu Belajar Bahasa Belanda Berarti Dari Mami Tapi Ayah Kalau Tante Berbahasa Belanda Atau Cuma Tante Emi Sama Mami Aja Sudah Imi Tante Mami Kayak Aturannya Kita Seingat Saya Waktu Saya Kecil Dulu Kalau Kita Makan Itu Kan Harus Satu Meja Semua Kumpul itu malu selalu ngomong ngomong kalau bahasa Belanda bahasa Belanda, Indonesia, Indonesia gak boleh campur-campur begitu peraturannya jadi ya kita semua karena kita di Jawa jadi di samping bahasa Belanda kita juga pinter bahasa Jawa belajar juga ya, jadi seperti asen saya ini kan Jawa sekali gak bisa hilang Indonesia gak kentara betul Jawa orang 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 Jawa terus bagaimana ceritanya Mbak Emy sekolah-sekolah Indonesia tentu tidak ada pelajaran bahasa Belanda ya gak ada gak ada bahasa Indonesia aja Mbak Emy sekolah di Semarang terus? ya di Semarang jadi saya SP SR ya waktu itu SMC terus asisten apotheker saya semua di Semarang sampai lulus kerja di SINIA Pharma semua di Semarang jadi setelah married dengan Pak Emy baru tinggalkan terima kasih nah karena sudah disebut-sebut married bagaimana itu? kok sampai married dengan Pak Emy perkenalannya apa? mana cerita dulu? perjumpaannya perjumpaannya iya perjumpaannya waktu itu saya masih SMC ya masih SMC terus kebetulan kakak ipar saya ini wartawan ya Pak Emy waktu itu sudah jadi wartawan di Sulumar Hei Semarang ya nah suatu hari dia datang ke rumah pakai baju putih-putih sepatu putih ya terus saya lihat aduh kok cakep banget nih laki-laki jatuh hati tapi saya masih SMC waktu itu ya SMC kelas 2 kalau ngasih terus ya begitulah pada pandangan pertama gitu saya wah tertarik suatu hari dia datang ke rumah tapi sama perempuan naik bedstack gitu waduh patah hati saya oh dia juga punya pasal ya sudah akhirnya ya tidak berkelanjutan nah 10 tahun kemudian setelah saya pekerja di dunia parna itu tiba-tiba dia datang terus dia tanya sama kakak ipar saya loh itu Emy yang kecil dulu ya sekarang sudah gede ya punya pasarnya gitu oh enggak dia enggak punya pasar buat aku aja ya katanya yaudah jadi saya waktu itu Pak Remy seniman seniman banget ya rambutnya kan panjang ya penampilannya meniman banget gitu tapi waktu itu Mami sudah meninggal tinggal papi ya nah nah jadi apa saya ini dia tanya kapan saya bisa lamar kamu terus saya bilang kalau kamu mau lamar saya kalau rambutku masih panjang begitu papi enggak akan terima oh jadi aku kosong rambut ya iya harus rapi dan benar-benar pada tahun baru dia datang ke rumah kan dia masih di Bandung waktu itu tinggal saya di Semarang jadi dia datang pas malam tahun baru dalam rambut rapi semua di kuncing potong pende dia langsung lamar ke papi akhirnya diputuskan kawin 1 April April waktu itu 1 April kan April Mop itu ya April Mop iya barangkali kalau orang tua pasti tahu itu April Mop jadi papi masih rasu-rasu kok gilinya tanggal 1 ya memang Pak Remini senuman banget dia jadi ya sudahlah memang kata-kata ibar saya sudahlah pap enggak papa terus satu hal lagi apa saya harus pakai baju hitam dan Pak Remi putih itu juga melanggar juga kan biasanya kan perempuan selalu baju putih laki-laki hitam jadi selalu ada pertentangan pertentangan seperti itu tapi ya beginilah tapi Mbak Remi sebelum sampai ke sana selama 10 tahun kan Mbak Remi enggak berjumpa itu ya dengan sebelum sejak itu kan cinta pertama kali bagi Mbak Remi ya 10 tahun itu masih berkobar-kobar apa hilang itu rasanya pada ya hilang karena enggak pernah ketemu kan jadi saya juga kata waktu 10 tahun kemudian dia datang saya juga kata lihat dia lagi tapi penampilan masih tetap sama sampai hari ini kan dia paling suka pakai putih-putih jadi ya gimana ya masih berberkata aja sekarang begitu waktu itu Pak Remi sudah terkenal sebagai penyair ya ya sudah sudah terkenal dia di Bandung sudah sebagai penyair ya atau sebagai penyanyi top teater teater pelukis juga Mbak Remi gak ngebayangin itu kehidupan seorang penyair di Indonesia tidak terlalu cemerlang kan dalam bayang saya enggak ya belum ya enggak tahu ya waktu itu enggak ada pikiran kesana ya 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 sudah kita jalan cinta betul itu ya enggak dipikirin itu itu waktu saya ketemu pertama kan saya ketemu pertama dia saya tanya sama kakak Ibar saya Mas Tantau punya fotonya di Minda oh ada itu masih tertimpan loh sampai 10 tahun kemudian masih ada fotonya sampai sekarang juga saya timpan terus juga jadi memang kayaknya sudah jodoh barangkali ya iya kalau dia dia juga kakak ini foto saya sama disimpan dia setiap tahun ini saya simpan nah terus mulai kapan Mbak Emi terlibat dalam karya Pak Remy apakah di awal perkawinan itu Mbak Emi sudah membantu Pak Remy dalam memproduksi naskan iya dari awal sudah ya karena dia tahu kan saya menguasai bahasa Belanda jadi kalau ada dia menulis artikel gitu apa di majalah atau di mana dia selalu minta bantuan saya jadi juga Pak Remy sendiri kan menguasai bahasa Belanda dengan baik juga ya ya dia kan bahasa-bahasanya banyak ada Ibrani ada bahasa Ibrani macam-macam ya ya karena dia pembaca ya dia raci itu ya bahasa ya nah bahkan karena di Bandung juga kan ada dia punya grup teater nah pada waktu pementasan itu juga kadang-kadang seperti pementasan Pangeran Jukonegoro kan banyak dialog dialog belanda itu saya yang bikin gitu terus saya juga mengajar nari karena saya bisa menari balik saya ajar juga anak-anak saya yang jahit kostumnya saya yang menyediakan makanan mereka ya semuanya saya bantu dia dari support sistemnya luar biasa Tante Emi yang juga terkenal sih itu ya Tante Emi yang aku dengar juga di Nastah Pangeran Diponegoro itu yang Tante Emi banyak mengandung terang pentasnya pun bahkan sampai mancanegara ya Tante kalau gak salah ya Pangeran Diponegoro bukan pentas kita waktu sebetulnya bukan teater yang kita diundang ke Belanda itu bukunya Sabokan bukunya kita diundang ke Tante sampai ke Belanda itu Tante ya kita diundang 2006 Mbak Emi masih ingat dialog dalam Diponegoro itu yang Mbak Emi tulis dulu itu dialognya seperti apa itu waduh saya lupa sudah gak tahu naskahnya dimana nah setelah itu naskah-naskah yang lain Mbak Emi juga terlibat dalam penulisannya ya rata-rata sih selalu terlibat karena Pak Remy selalu diskusi gitu ya semuanya demikian juga kalau menulis novel kita selalu diskusi ini gini-gini ini Pak Remy dapat pengetahuan itu dari mana padahal kan seorang farmakolog ya apa di internasi sedangkan itu adalah soal sastra dan Mbak Emi diajak ngobrol oleh sastrawan besar di Indonesia ya soal sastra bukan soal kimia gitu ya Mbak Emi membekali dirinya gimana itu ya banyak membaca juga sih ya saya suka membaca juga jadi dan saya sempat juga belajar lukis dari dia ada dua atau tiga lukisan saya belajar lukis dia mengajar saya melukis jadi saya memang menikmati gitu saya belajar ingin mengetahui lebih jalan jadi saya selalu tolong dong ajarin saya dong gitu gitu lah belajar dari dia saya bukan membaca sebetulah ya jadi dalam menerjemahkan sebenarnya Mbak Emi juga banyak belajar dari dia iya sebelumnya itu belum pernah terjadi ya Mbak Emi menerjemahkan itu belum juga seperti buku ini titulnya Tarian Ilalang jadi sebelum disetak sama gram dia saya semua baca India satu per satu jadi saya tanya pendapat dia jadi ya oh ini lebih baik ini kata-katanya karena dia kan sastrawan jadi ini bahasa puisi juga bahasa sastra jadi saya lebih lebih apa ya lebih nyaman gitu karena saya sendiri meragukan apa saya bisa atau enggak nah dengan dengan sisi-sisi dengan dia saya lebih rasa lebih ya mudah-mudahan saya tidak membuat kesalahan gitu saja aku tante tadi judul bukunya tante maaf ya judul bukunya apa tadi tante boleh lihat ini ini yang terbaru tante ya oke yang tante terjemahkan dari apa Katrina apa sih tante ya itu Aryan Ilalang tahun berapa itu baru terpis bulan Juli kemarin oh tahun ini jadi saya datang ke Bandung ini mereka pentas jadi ini salah satu puisi ada yang dibikin apa semacam teater gitu ya nah terus saya baca satu satu puisi terus ada yang menerjemahkan dan diiringi dengan tarian bagus pementasannya di gedung di Bandung mainnya jadi satu hari pementasan saya di situ berarti ini adalah apakah ini karya pertama dari Mbak Emi dalam puisi ya puisi ke Belanda ya ya saya ke Belanda itu karya saya yang pertama ini apa kesulitannya Mbak Emi apa lancar-lancar aja atau ada kendalanya dalam menulis puisi ke bahasa Belanda iya itu yang saya bilang kalau bahasa Belanda biasa memang saya menguasai tapi ini bahasa sastra kan ini jadi puisinya juga nanti boleh nanti saya akan kasih ini satu untuk Rahmi nanti silahkan baca jadi bahasanya agak ini juga pisah gitu si kata rina ini ya jadi ada beberapa kebetulan si siapa ini si kata rina Ahmad ini juga memberikan saya beberapa kamus jadi ada kamus bahasa sastra Indonesia gitu kan nah itu membantu saya jadi saya banyak belajar dari pengetimbangan ini mengapa Mbak Emi berani ngambil ya padahal gak punya pengalaman dan merasa ini adalah pekerjaan sulit karena bahasa sastra apa yang pertimbangan Mbak Emi mau mengerjakannya ya satu ya saya ingin apa ya menunjukkan sebetulnya ya bahwa saya tidak bisa gitu loh selama ini kan mungkin saya selalu di belakang gitu ya gak pernah gak pernah muncul gak pernah diicarakan gitu jadi ya apa ya jadi saya juga kepingin gitu apa orang itu tahu gitu bahasa saya tuh gak bodoh-bodoh banget gitu loh saya juga bisa gitu gak bodoh bukan gak bodoh-bodoh banget ya bodoh juga saya juga pintar gitu kan mestinya karena orang kan pikirnya ah ini istrinya ini udah gak bisa apa-apa gitu kan jadi saya pengen menunjukkan bahwa saya juga bisa gitu itu mendorong itu pertama ya terus yang kedua itu pada saat itu dua tahun lalu itu memang saya banyak membutuhkan uang salah satu ini apa keistimewaan dari ini ya untuk pencerjemahan bahasa Belanda itu nilainya lebih tinggi dari bahasa Inggris gitu jadi misalnya ya kalau bahasa Inggris satu lembar misalnya dihitung 5 ribu bahasa Belanda bisa 10 ribu gitu nah itu yang mendorong ya honornya lebih tinggi honornya lebih tinggi berarti kan ah kenapa tidak karena saya bisa gitu dasarnya kan saya memang bisa cuman cuman melancarkan gitu nangkari jadi ini tantangan buat saya aja gitu saya ingin mencoba gitu apakah saya mampu atau tidak mudah-mudahan dua kali lipat ya Tante akan saya kirim juga untuk saudara-saudara saya yang di Belanda karena mereka juga bangga di kan waktu siapa tahu nanti barangkali bisa diluncurkan juga di sana gitu kan mudah-mudahan amin tapi ini berarti apa ya pekerjaan atau yang Tante lakukan sebagai penerjemah selain membantu sang suami itu ini bukan yang pertama kali berarti Tante ya sebenarnya iya pertama kalinya itu kapan Tante pertama kalinya ya maksud saya untuk saya sendiri memang baru ini kan baru tarian Ilalang kalau selama itu kan memang saya nggak pernah muncul saya hanya di belakang aja jadi karya-karyanya Pak Remy Encyclopedia Indonesia saya bantu dia saya bantu itu ya semuanya waktu itu soalnya aku dengar katanya Tante juga banyak diminta buat menerjemahkan hukum ya buku-buku katanya karena banyak disadur dari Belanda itu gimana Tante jadi ada teman dosen UI dia meminta apa saya bisa mengajar anak-anak di sana karena buku-buku hukum itu kan kebanyakan masih Belanda semua kan nah tapi saya nggak berani ambil utiko itu jadi saya saya tolak gitu jadi aduh tidak deh kalau sampai harus mengajar gitu kan harus ada sertifikasi juga harus ada ini saya nggak berani ambil risiko ini kalau hanya menerjemahkan gitu kan tidak ada ilminya gitu saja karena terlalu akademis ya Tante karena mungkin terlalu akademis kali ya Tante ya bahasa hukum ya ya memang gitu akademis tapi kan formal ya bahasanya lebih mudah mestinya ya kalau bahasa sastra itu kan banyak metafor apa-apa gitu kan lebih susah ya susah sekali loh coba nanti ya kalau tidak ada bukunya kalian baca deh bahasanya susah sekali ini sih kata Rina Ahmad kadang-kadang kita ada apa ini cari di tamus tamus bahasa Indonesia tamus tidak ada kata itu jadi aduh saya sampai minta sama dia tolong kasih saya tamus bahasa sastra deh supaya saya bisa menerjemahkan yang mendekat hati gitu artinya nanti ada beberapa nanti saya ini ya nanti pantang menyerah ya pantang menyerah banyak menemui kata-kata sulit gitu banyak mbak oh banyak banyak kata-kata nanti oh sayang ya maksudnya kemarin ini sebelum itu saya kumpulkan beberapa gitu ya jadi apa kata-kata yang jarang kita dengar jadi seperti apa merabak isi hati isi dada isi kepala merabak apa itu merabak coba pernah dengar kata itu merabak merabak ya pakai k oh ada k nya ada k nya bukan merabak banyak kata-kata yang yang saya jarang dengar gitu ya bahasa indonesianya susah ya kita merabak ya bahasa belandanya makanya jadi yang kadang-kadang saya bagaimana ini menerima tapi saya terus berisaha dan kebetulan ini kata Rina juga memberikan saya beberapa kamu yang kebetulan ada yang mendekat arti-artinya nanti bisa dibaca kalau ini bukunya saya pasti ya itu buku diterjemahkan ke bahasa Belanda maksudnya mau dijual di Belanda atau bagaimana saya tidak tahu bagaimana apa perundingan pengarang dengan pihak kramidia saya saya penerbiti kramidia ya ya kramidia makanya saya juga semangat karena ini penerbit yang besar ya besar terpercaya terpercaya jadi berapa lama tante itu mengerjakan penerjemahan itu sampai jadi akhirnya lengkap ada kira-kira hampir setahun deh hampir setahun lama lama juga ya tante kan disadur nanti saya diskusi lagi sama si katarina ini terus dia bilang kebetulan dia juga baca sering baca ya bagaimana tante kalau ini begini begini ini dirubah akhir begini ini pengertiannya begini nah dia bandingkan dengan bahasa inggris nah itu jadi kita ini ya saling ya lama jadi memang begini oh katarina juga memahami bahasa belanda dengan baik dia dari omanya atau dari apa ya tidak baik cuman ya dia ngerti aja begitu dia ngerti aja lalu yang nge-proof proof terakhir dari bahasa belanda bahwa itulah yang diterbitkan itu datang dari mana mbak ini ya dari ini ya dari pihak gram media jadi susahnya tidak ada editor jadi untuk bahasa belanda tidak ada jadi mereka semua menyerahkan kepada si pengarang ini gitu oh begitu jadi biasakan kalau di gram media itu ada editornya ya ya ini enggak ini enggak enggak ada nah ini ada juga yang kasih ini ya untuk apa untuk saran-saran ini ada dari penyair dan penulis juga ada surya di sastra dia ada seorang haang terus ada rosif e-abi dia penyair redaktur sutradara dosen jadi mereka yang yang apa memberi presensi gitu sehingga ini bisa dipertifkan gitu sepertinya rana bahasa belanda cukup menjanjikan ya tante ya gram media aja belum belum ada ininya nih editornya honornya juga dua kali lipat dari penerjemah bahasa inggris saya juga bilang aduh berat ini jadi saya enggak tahu apa ini benar atau enggak karena tidak ada yang koreksi editornya enggak ada tapi ya enggak tahu saya juga makanya ini nanti kalau sampai ke Belanda nanti bagaimana saya juga belum dikirim belum dikirim ke Belanda belum belum cepat saya masih sibuk mengurus ini Pak Remy aduh sampai balik ke rumah sasih jadi mungkin boleh diceritakan bagaimana kondisi Pak Remy terakhir makin baik makin baik ya sebetulnya ini ya sudah sudah ada kemampuan jadi dia kan strok sebelah kiri ya jadi tangan kirinya sudah bisa berfungsi sudah bisa gerak ya cuman kakinya ada yang belum bisa lurus nah akhir-akhir ini saya tadinya fisioterapi tiga kali seminggu di rumah sakit kireh terus karena tangan sudah bisa ini jadi satu minggu sekali tapi akhir-akhir ini apa punggungnya karena dua tahun sudah dia strok ya dua tahun itu punggungnya mulai ini rusak jadi saya juga bingung karena posisinya tidur terus kan dia belum bisa duduk jadi saya selalu berusaha supaya latihan duduk tapi begitu dia agak kebet bisa dinaikkan begitu agak tinggi dia sudah kiri kiri atau pusing 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 tolong tidurin lagi jadi menurut dokter itu karena luka itu karena dia tidak kena udara itu kendalanya jadi sementara itu datal jadi dia minta dijarak cuman saya tidak berani kalau sudah luka sudah berdarah jadi itu benar-benar di gulung saya keadaan terakhir seperti ini jadi terpaksa sudah satu bulan ini dia tidak fisioterapi teriak-teriaknya tidak kuat kalau di waktu rumah tadi tidak bisa fisioterapi karena tidak bisa bangun berjalan duduk di kursi roda atau kalau fisioterapi artinya Pak Remy harus datang ke rumah sakit iya jemput ambulan jemput ambulan selama ini kita pakai ambulan nah tidak bisa belakang ini karena apa mbak karena tidak bisa berjumpul atau apa tidak karena keadaan fisiknya tidak stabil jadi kemarin ini waktu saya bawa itu di samping punggungnya luka juga terakhir waktu dia di opnam itu karena VAB tidak teratur jadi sekadinya VAB sakit nah itu kan dikurat dia dari anak nah itu barangkali luka atau bagaimana jadi setiap kali dia mau VAB dia akan teriak-teriak nah waktu itu sempat saya bawa rumah sakit untuk fisioterapi nah pada saat itu dia teriak itu jadi fisioterapi ngomong saya tidak berani ini bapak kondisinya tidak stabil saya takut drop itu jadi mereka tidak berani ini fisioterapi ya sudah jadi saya bawa pulang lagi orangnya gimana ya apalagi mau di swab atau atau apa teriksa darah itu belum-belum saya lihat-lihat saya tidak mau dicuci di rumah di rumah tante tante rawat di rumah iya di rawat di rumah saja habis bagaimana tapi tapi masih bisa diajak diskusi soal tadi waktu penerjemahan buku ini masih bisa oh bisa oh bisa bisa pikirannya masih jernih bahkan saya bikin bikin catatan kecil apa yang dia dicarakan semua sampai detail saya nonton di bioskop tahun 1970 sampai tahun semua dia hafal luar biasa ingatannya luar biasa memang jadi ada teman-teman dari wartawan atau apa ya datang besok kesini mereka semua ada dia bilang ini disini saya sudah ada novel jadi teman-teman termasuk romomuji sampai memberikan laptop maksudnya supaya dia ngomong dan ada yang mengetik nah sebetulnya anak-anak saya itu sudah siap ya ibu nanti saya ngertik bapak biar ngomong tetapi tidak akan bisa jadi pengalaman saya 46 tahun menjadi istrinya itu kalau dia mengarang memang tidak bisa jadi pengarang itu begini ya jadi dia tulis misalnya waktu itu sekolah saya ketemu dengan ini tapi kita sudah jauh jalan tau oh enggak waktu itu dia ketemu ini nah berubah lagi gitu kan nah jadi waktu kemarin juga teman-teman ngomong kenapa bukan teman-teman dia terisal atau siapa yang ngetik enggak saya enggak puas dia jawab begitu saya harus bisa ngetik sendiri nah susah kan karena kalau mengetik itu dia harus posisi duduk nah itu kesulitannya di situ dia bisa direkam suaranya dulu ingatannya luar biasa iya dia rekam suaranya ngetik ya urusan belakangnya bisa juga google sekarang bisa ngetik sendiri ya kita ngomong dia ngetik iya dia mau ngetik sendiri lebih puas nah saya bikin catatan-catatan kecil jadi saya bikin tulisan catatan aja ketiba barangkali suatu saat itu bisa menjadi cerita itu saya simpan aja setiap kali dia cerita oke masa kecil aku pernah jatuh di gor aku diangkat saya tulis itu semuanya saya ketemu dengan waktu itu masih zaman Belanda sama mister ini saya tuh gak tau kan ingatannya kuat sekali hebat memang luar biasa hebat mungkin di samping ditulis direkam juga suaranya itu bagus iya harusnya autentik ya ini lebih 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 akdol iya setelah buku terbit Gramedia apakah Gramedia juga masih mau hubungi mbak ini untuk ada proyek lain itu menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris oh belum belum ya mereka belum ini belum hubungi saya lagi baru sih ya belum ya baru jadi kita kan belum tahu juga ininya bagaimana apa antusias orang untuk mau membeli ya kan karena itu bahasa Belanda jarang orang bisa bahasa Belanda kan jadi mereka mungkin masih ini juga evaluasi pembeli penjualannya ini luar biasa nih mbak Emi profesi menulis terjemahan dimulai pada usia yang seperti mbak Emi apakah ingin melanjutkan profesi ini terus mbak Emi lama saya masih bisa saya diberi kesehatan kenapa tidak kan kita juga senang kita membagikan ilmu kepada orang lain ya kan jadi mungkin dari generasi muda nanti selama baca ini mereka ada minat belajar kan kita juga kenal ini apa anak-anak saya juga yang di rumah ini saya ajarin juga beberapa anak-anak saya laki-laki juga saya ajak saya ajar bahasa Belanda juga supaya ya kalau kita menguasai lebih lebih dari satu bahasa kan enak kita suatu saat keluar negeri saya kalau keluar negeri selalu kendirian jadi saya kalau tiba di bandara saya bingung ini saya harus masuk gate mana ini saya lihat orang ini kayaknya orang Belanda saya ngomong Belanda ini orang Inggris saya ngomong Inggris itu aja jadi kalau kita bisa menguasai beberapa bahasa enak kita kemana-mana ya saya juga ingin generasi muda ingin bisa menguasai banyak ilmu itu aja juga selama bagaimana Mbak Emy memelihara bahasa Belanda kan tidak banyak lingkungan Mbak Emy sekarang itu bahasa Belanda itu kesulitan saya menikah dengan Pak Emy kan tidak ada partner untuk berbahasa Belanda iya memang dan itu tetap ada di kepala baca baca aja baca buku-buku kebetulan saya suka dikirim juga kan dari sejarah di sana magazine apa seperti di sini majalah itu mereka suka saya juga sering mereka sering ke Indonesia ke Bali yang kita tenang jadi komunikasi dan dengan adik-adik saya saya masih ngomong bahasa Belanda adik-adik di Belanda enggak di sini semua di Indonesia mereka kan masih dengan saya Tante Emy lebih sulit bekerja dengan sang suami atau lebih sulit bekerja dengan orang luar dalam mengerjakan buku terbarunya ini Tante lebih sulit dengan orang luar ya ya kalau saya lebih ini sama suami ya karena dia bisa ngerti saya juga sama orang luar jadi seperti sama si kata Rina kita sering apa orang Nado bilang baku ambik ya jadi dia bilang enggak ini begini enggak kalau rasa yang enak ya itu pantas ini begini bunyinya harus begini itu dengan orang lain ya kalau sama suami dia langsung menurut kamu gimana ya enak gitu lebih enak satu-satunya bahasa Belanda yang saya tahu ini lagu ini Gelfmechmar nasi goreng gitu Tante gimana iya itu pengucapannya bahasa Belanda itu memang susah ya jadi saya tengah mati ajarin anak-anak teater kalau baca jadi bahasa Belanda itu tidak ada G G tidak ada adanya H H jadi kayak tadi H itu kaki saya nasi goreng H ya itu susah bahasa Belanda disitu susahnya pengucapannya jadi bukan Gelf H ya bukan Gelf bukan H nanti ini sisanya disini nanti banyak kata-kata tapi buku ini kan bukan karya Mbak Pertama dalam penerjemahan sebelumnya pernah menerimakan Encyclopedia ya ya tapi Encyclopedia itu ada item-item orang-orang yang di luar disitu itu apa tulisannya itu ceritanya tentang memakai bahasa Belanda nah itu nah itu baru saya terjemahkan terus ada yang bahasa Inggris saya terjemahkan gitu jadi bukan ini ya bukan terjemahan kususua jadi nanti si Remy tinggal ngetik aja gitu oh bukan menerjemahkan Encyclopedia untuk diterbitkan di Encyclopedia lagi ya bukan bukan jadi item per item itu kadang-kadang item per item untuk kebutuhan suami ya itu untuk kebutuhan teater apa gitu ya ya itu saja dan tentu saja sebagai sastrawan suami menilai dong terjemahnya baik buruk gitu kan bisa dipakai oleh dia gitu bagaimana komentar ya ya dia selalu sih mesti mesti belajar lagi kamu katanya kayaknya lebih bagus orangnya dikirpus loh dia waduh nonton TV aja minta ampun saya waduh ini salah ini pengucapan ini bandrol ini apa ini bandrol hanya untuk rokok aduh macam-macam saya memang kritik selumah sakit juga begitu saya sampai minta maaf sama perawat-perawat tapi maaf ya kritiku tapi mereka mau ngerti gitu gak apa-apa bu tapi mereka tahu itu remisi Lado ya oh tahu tahu oh iya pengarang hebat sastrawan hebat ya susahnya itu waktu kita masuk di rumah sakit premier itu kan karangan bunga itu dari ketua MPR dari menteri perhutanan dari semua pejabat-pejahat kirim karangan bunga atas nama remisi Lado jadi bingung kan nama aslinya kan ya pisang bayong ya nah itu mereka bingung gak ada nama ini artis itu gak ada jadi saya di daftaran nama aslin ya nama aslin kan KPP itu ketika belakang di telpon ini tatam ini ini ada ini ini nama aslinya Bapak ini ini nama aslinya aslinya Pak kan banyak sekali yang kiri karangan bunga itu aduh ampun waktu di rumah sakit Tarang kan juga kan Pak Anies datang beberapa kali Pak Wilson nah waktu si gubernur Sulawesi Utara Pak Odide datang itu kan pakai pengiring jadi satamnya bingung ini siapa ini pasien yang tadi mereka kandung Bapak ini siapa karena namanya di situ ya kita bayang di kan Remy oh mereka baru tahu ya memang kita dikasih kamar setan datang gubernur gubernur datang ke situ ya begitulah ya semoga Pak Remy cepat membaik ya mohon doanya lagi ya kesian saya melihat dia kayaknya tertekan dia itu atau pementasan jadi Pak Odi itu yang gubernur Sulawesi sudah menyediakan tempat di sana untuk bikin galeri sama museum dia galeri Remy Siladok itu dia sudah bikin di sana cuman itu peresmiannya gak mungkin karena Pak Remy belum bisa dudukan harus naik pesawat jadi saya gak tahu kapan kapan bisa diresemikan mohon doanya aja ya mudah-mudahan bisa sehat dan resmikan mudah-mudahan Tante Emy juga sehat selalu jadi bisa selalu men-support tang suami ini mudah-mudahan dikasih kekuatan sabaran Mbak Emy kelihatan sehat sekarang ya aduh padahal sakit loh ini batuk-batuk aja biasa batuk sama pilat satu rumah iya mudah-mudahan Tante Emy kalau ada kesempatan untuk bisa menulis lagi apalagi menerjemahkan Belanda bahasa Belanda lagi ke depannya apakah Tante Emy akan terus atau ada plan lagi rencana lagi untuk membuat karya terbaru Tante ke depannya karena sekarang setelah sekian lama berada di balik layar sekarang keluar dari layar Tante ya saya sih kepinginnya ya berkarya terus selama saya masih bisa itu senang juga gitu melatih ini juga ya supaya tidak pikun karena kalau kita jarang merasa jarang ini ya di usia seperti ini jadi ini sekali melupa kalau kita mengecokkan ini kan kita dilatih lagi senang aja saya Mbak Emy gak pernah nulis puisi cerpen gitu yang gak disiarkan gitu oh enggak ya enggak tuh atau menulis diary Tante Emy kalau saya dulu senang menulis diary nulis catatan kecil apa yang dikatakan oleh Pak Remy Silado kemudian lagi ya tuh siapa tahu kan ya ada ini jadi teman-teman juga ngomong gak apa-apa siapa tahu nanti itu akan jadi buku lagi ya di pengalaman dia masa kecil dia kan itu keluar dari pengakuan dia sendiri kita tidak perlu orang tuanya sudah meninggalkan kita kan gak bisa nanggung-nangnya kalau ini kan dia cerita sendiri ini cerita yang sebenarnya belum pernah Mbak Emy dengar sebelumnya itu memang belum pernah saya oh mereka menulis itu ya kamu 49 tahun menikah ya 46 46 dan itu cerita itu belum pernah disampaikan sebelumnya belum jadi buat saya juga senang juga dengar jadi apa nama isinya kepala sekolahnya siapa misalnya sehat sebagus jadi sesuatu yang saya pakai itu saya atung di ini jadi itu juga bisa dikumpulkan cerita remis kado ketika sakit misalnya kan setahun bisa laku lagi itu bisa dijual lagi kan bukunya itu itu udah banyak saya tertanya Mbak ya saya takut di buku kecil itu kalau ditulis ulang kan bisa bisa mengembang bisa ditampakkan ilustrasi ya memang ya mudah-mudahan ada cerita yang ini gak tante ada yang paling mengejutkan tante atau paling lucu dari cerita-cerita terbaru sang suami tante yang menarik dari capatan capatan itu apa yang paling menarik itu loh bagi Mbak memang saya mengambil kesimpulan dia waktu kecilnya itu memang nakal gitu dia dia cerita saya juga bantau kalau saya lihat dia ngomong itu saya jadi ketawa masa aku dikunci di kamar mandi seharian gak dikasih makan kenapa ya habis aku berantem sama temen sekolah jadi mama dipanggil sama kepala sekolah aku pukul dia pukul kepalanya sampai berarti kamu ke sini memang nakal ya begitu memang nakal bandel kayak anaknya terus waktu aku baru sampai kan naik kapal dari Makassar ke Semarang nah terus sekolah di SP di Semarang SP tapi waktu itu bahasa masih pakai bahasa Jawa aku gak mau aku langsung lari keluar pulang aku gak mau sekolah sampai berapa tahun itu jadi lucu jadi lucu jadi yang ya kayak gitu saya gak pernah tahu dia gak pernah cerita kan kakak-kaknya juga gak pernah cerita antara lain itu deh dia juga cerita terus apa komentar-komentar CCTV di ya mungkin saya juga oh ternyata dia dulu dunia begini bandel tapi ingatannya tajam sekali sampai ke masa kecil ya Tante luar biasa sampai tahun-tahun ya saya heran tahun-tahun ini kan dia penggemar Elvis jadi kalau saya setel lagu-lagu Elvis dia langsung bilang oh ini tahun segini topnya tahun segini coba aku tahu ya apa aku pernah nonton ini di bioskop ini bioskop murni kemarin sepak ini luar biasa kadang-kadang dia suka tanya kamu ingat gak itu Blue Hawaii itu tahun berapa kamu kan nonton iya nonton tahun enggak saya malah lupa saya malah yang lalu tapi dia hafal sampai tahun luar biasa memang teman-teman yang besit juga wah ini dia ceritakan novel novel tentang seorang Belanda yang istinya diperkosa sama Jepang dia cerita semua teman-teman wah bagus ini novelnya ini kapan bisa istik yang dia enggak mau istik orang lain harus dia sendiri ya sudah menarik sekali cerita-cerita masalah bagus Amel waktu kita sudah hampir sejam iya betul bagaimana kalau Mbak Emy membacakan puisi yang tadi dijanjikan betul menarik rasanya ini mendengarkan Tante Emy membacakan puisi jadi bahasa Belanda dulu dari kejemahannya ya boleh ini yang saya baca waktu pementasan di Bandung tutulia parmen bella om liefde te begrijpen is niet alleen een woord Liefde is filial. Liefde is agape. Liefde is eros. Liefde is tientalen karton. Die hangt in een boom en zal altijd branden, hoewel de wind uitslucht. Een boom groeit in een vocht van de straat, als een stilverstenen in het stilte voertuig. Ach, liefde is niet nodig, niet te begrijpen. Liefde is alleen nodig om eenvoudig te bestaan. Liefde is wel een kaktus ploom gesend de doren bewonder. En om zichzelf te laten. Doren heen gewek, tot de julstelling beren. Panda Aceh, Palembang, Jakarta. Reden zijn gesting. Ini terjemahannya, ya. Oke. Memahami cinta adalah bukan sekadar kata. Cinta itu filial. Cinta itu agape. Cinta itu eros. Cinta itu puluhan lilin yang bergantung pada sebuah pohon dan selalu menyalang, walau dipadamkan angin. Pohon yang tumbuh pada sebuah liukan jalan. Diam menunggu dalam kebisuan kurda. Ah, cinta tak perlu dipahami terlalu jalan. Cinta hanya perlu diwujudkan dengan sederhana. Seperti kita mengagumi bunga kaktus di antara diri dan membiarkan diri menyusuri liukan jalan sampai ketujuan. Panda Aceh, Palembang, Jakarta, 2016. Oke. Wah. Narik di soal cinta puisi nya tante. Al cinta. Wah, seru banget tante ini obrolannya. Kita pada episode kali ini seru banget, Abang John. Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa age is just a number. Usia hanyalah angka, begitu. Tapi semangat untuk tetap berkarya. Semangat untuk tetap memberikan sumbang. Si ide itu yang tetap menyala dari tante Emi. Dan kita sangat harga itu. Kita doakan yang terbaik untuk tante Emi. Untuk juga Om Remy Silado. Sehat selalu. Semoga kembali pulih, begitu ya. Semoga keadaannya membaik seperti sedia kami. Semangat terus tante. Kita support dari jauh. Terima kasih. Mulai juga untuk karya terbarunya. Kita menantikan nih. Siapa tahu ada gebrakan. Siapa tahu kita dengar ada festival di Belanda. Bahwa bukunya tante kan luar biasa itu tuh. Itu yang saya harapkan. Kita diundang ke sana ya. Amin. Luar biasa. Akhir kata kita ucapkan. Buat Pak Remy. Mbak Emi. Supaya Pak Remy cepat sembuh. Bisa berjalan lagi. Pak Emi juga gitu. Semoga bisa ada menghasilkan karya baru ya. Terjemahan atau asli. Ya. Terima kasih. Akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk Tante Emi. Untuk sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Semoga banyak pelajaran. Hal inspiratif yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada episode kali ini. Akhir kata sehat selalu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.